Pemirsa arus balik mudik lebaran di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi mulai dipadati calon penumpang. Diprediksi hal ini akan terus meningkat. Tiga hari setelah perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, Bandara Internasional Sultan Taha Saifuddin Jambi mulai dipadati oleh calon penumpang, diprediksikan sebanyak 5.000 penumpang akan tiba dan diberangkatkan. Berdasarkan pantauan di bandara, situasi tahun ini sangat berbeda dengan tahun lalu, seiring dengan adanya aturan pelonggaran mudik lebaran 2022. Tahun lalu, Bandara Sultan Taha hanya menyiapkan 2 hingga 4 penerbangan dengan 3 maskapai per hari, sementara tahun ini mencapai 26 penerbangan dengan 7 maskapai. Adapun data sementara dari pengelola bandara, terhitung mulai 1 hari hingga 3 hari setelah lebaran, ada sebanyak 6.942 penumpang yang telah tiba dan diberangkatkan. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun lalu, Bandara Jambi hanya mencatat sebanyak 288 penumpang yang tiba dan diberangkatkan. Sementara itu, berdasarkan SE No. 36 Tahun 2022 tentang perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara pada masa COVID-19, syarat untuk menerbang di usia 17 tahun ke atas hanya menunjukkan vaksin dosis ketiga dan usia 6 hingga 17 minimal dosis kedua. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.